Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi Matematika Bentuk Pecahan. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika Revisi 2018 kelas 4. Bab 1 Pecahan Anak-anak. Ini nanti ibu akan membahas materi Ayu Mencoba ada di alaman 29. Kita nanti akan mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal juga persen. Baik, kita langsung ke materi anak-anak. Soal yang pertama, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk soal A, ini adalah bentuk pecahan campuran, di mana di sini ada bilangan asli dan di sini ada bentuk pecahan. 6-nya bilangan asli dan 1 per 12-nya bentuk pecahan. Taukah kalian? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini, C A per D akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ini sama dengan C kita kalikan dengan B ditambah dengan A selanjutnya per D. Ibu mulai dari soal A anak-anak di sini. Ibu tuliskan terlebih dahulu. Soal A, 6 1 per 12. Cara kita mengubah bentuk ke pecahan biasa, ini 6 kita kalikan dengan 12. 6 kita kalikan dengan 12. Ini selanjutnya ditambah dengan 1. Ini ditambah dengan 1 per 12. Ini selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. 6 dikali 12 itu 72. Ditambah dengan 1 per 12. Hasilnya 72 ditambah 1. 73 per 2. Mudah bukan anak-anak? Ibu lanjutkan ke soal B di sini. 3 1 per 4. Sama dengan di sini. 3 kita kalikan 4. 3 dikali 4. Ditambah dengan 1 selanjutnya per 4 yang ada di sini. Ini sama dengan 3 dikali 4, 12. Ditambah 1 per 4. Sama dengan 13 per 4. Lanjut untuk soal C ya anak-anak. Di sini 4 2 per 3. Sama dengan ini 4 kita kalikan 3. 4 dikali 3. Selanjutnya ditambah dengan 2 di sini. Selanjutnya dibagi 3. Sama dengan 12. 4 kali 3, 12. Ditambah 2. Dibagi 3 atau per 3. Sama dengan 12 ditambah 2. 14 per 3. Ini bentuk pecahan biasa. Apa maksud dari pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang tersusun dari pembilang dan penyebut. Ini ibu beri contoh untuk cara cepat. Mencari cara cepat. Mencari bentuk pecahan biasa dengan cara cepat. Ibu beri contoh untuk soal yang C. Caranya seperti ini. Kali tambah. 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. 14 per 3. Ini cara cepatnya. Lanjut, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Di sini. Taukah kalian? Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Ini bentuk pecahan desimal itu harus per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ini ibu mulai dari soal A di sini, anak-anak. Di sini, 8 per 10. Kita ubah ke dalam bentuk desimal. Angka 8 kita tulis terlebih dahulu di sini. 8. Ini kalau per 10, ini nanti ada satu angka di belakang koma. Ini kita lihat nolnya di sini ada 1. 1. Kita bilang 1. Di sini, 1. Satu angka di belakang koma. 1, 1. Langsung tanda koma. Di depan tanda koma. Di sini diberi tanda, diberi angka 0. Ini bentuk desimal dari 8 per 10. Lanjut untuk soal B, anak-anak. Ibu, terus itu di sini. Soal B, 65 per 30. Perlu anak-anak ketahui, untuk bentuk desimal ini bentuknya harus per 10, seperti ini. Ini bilangan, di sini per 10. Selanjutnya bilangan, di sini atas bilangan. Selanjutnya per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Karena di sini ini per 30, ini tidak bisa langsung diubah ke bentuk desimal. Ibu sederhanakan terlebih dahulu. Ini 65, di sini 30. Ibu bagi 5, ini bisa atau dibagi, ibu bagi 5. Ibu bagi 5 saja. Di sini, ini 65 dibagi 5 itu 13. 13 kali 5, 65, 30 dibagi 5, itu 6. Sama dengan, baru kita selesaikan bentuk desimalnya dengan pembagian bersusuk. 13 dibagi 6. 6 dikali berapa, agak dapat 13 atau dibawah 13, dikali 2. 6 kali 2, 20. Ini, 3 dikurang 2, 1. Ini sisa 1, baru di sini ditambah koma, tambah 0. 6 kali 1, 6. Kita kurangkan. Ini, 10 dikurang 6, 4. Langsung tambah 0. 6 dikali 6, ini 36. Kita kurangkan. Di sini, sisa 4 lagi, tambah 0 lagi. Ini, ini masih 6 kali 6, 36. Di sini. Ini, ibu kurangkan. Kalau ibu kurangkan, ini sisanya tetap 4. Dan seterusnya, ini 2,166. Di sini, 2,166. Dan seterusnya, ini kalau ibu bulatkan, menjadi 2,17. Boleh, anak-anak? Karena 6 pembulatannya ke atas. Lanjut, untuk soal C, ya, anak-anak. 20 per 100. Ini, bentuknya bisa kita ubah, kita sederhanakan dulu. Dibagi 10, dibagi 10, seperti ini. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 10, karena bisa disederhanakan, anak-anak. 20 dibagi 10, 2. 100 dibagi 10, 10. Ini, tinggal bentuk desimalnya, 2, ini 1, berarti 1 angka di belakang koma, seperti ini. Ini bentuk desimal. Lanjut ke soal D, 8 per 20. Kita jadikan, per 10, anak-anak kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2, ini 20 juga dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Per 20 dibagi 2, 10. Sama dengan, 4 per 10, kita tulis angka 4, 1. 1 angka di belakang koma. Ini sudah ada. Lanjutnya, bentuknya menjadi 0,4. Perlu anak-anak ketahui, untuk membaca bentuk desimal seperti ini, ini membacanya 0,8 atau 8 per 10. Ini, 2,166 atau 2,166 per seribu. Kalau yang ini, 2,17 atau 2,217 per seratus. Ini, 0,2 dan yang ada di sini, 0,4. Soal nomor 3, anak-anak. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Persen ini artinya per seratus. Taukah kalian, persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini, 0 per 0 seperti ini. Ini adalah tanda persen. Ibu bahas soal A di sini, kita ubah ke bentuk persen. 2 per seratus, persen artinya per seratus. Jadi, kalau 2 per seratus ini artinya sama dengan 2 persen. Lanjut, soal B di sini, 15 per 50. Kita jadikan bentuk persen, artinya ini harus kita ubah bentuknya menjadi per seratus. Ini, 50 dikali berapa agar dapat seratus dikali 2. Ini, pembilangnya juga dikali 2. 15 dikali 2, 30. 50 dikali 2, 100. Ini sudah per seratus, artinya 30 persen. Lanjut, soal C, anak-anak. 8 per 25. 8 per 25. Ini bentuk persennya. Ibu gunakan cara lain yang tidak sama dengan cara yang ada di atas. 8 per 25. Caranya, bisa kita kali dengan 100 persen. Seperti ini. Ini, caranya 25. Ini kita bagi dengan 25, dapat 1. Selanjutnya, 100 yang bagian atas, di sini bawah, di sini atas. Kita bagi juga dengan 25, hasilnya adalah 4. Tinggal, 8 dikali 4 persen sama dengan 32 persen. Lanjut, soal D, anak-anak. Di sini, 13 per 20. Ibu kembali ke cara yang B ini, boleh. Anak-anak boleh pakai cara yang ini, juga boleh. Terserah, anak-anak mau pilih cara yang mana. Ibu kembali ke sini. Ini, 13 per 20. Ini harus kita jadikan per seratus. Untuk menjadikan persen. 20 dikali 5, anak-anak. Anda dapat 100, atas juga dikali 5. 13 dikali 5, 60. Sudah per seratus, berarti sama dengan 65 persen. Soal nomor empat, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Taukah kalian, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Seperti yang sudah ibu ajarkan di depan. Selanjutnya, bentuk persen ini, kita ubah ke desimal. Di sini, untuk soal A, 24 persen. Sama dengan 24 persen itu perseratus, sudah ibu jelaskan. Kita tulis dulu angka 24 di sini, 24 perseratus. 1, 2, 1, 2. Tanda koma 0. Mudah? Lanjut yang C. 38 persen. Ini 38 persen. 38 kita tulis dulu. 38, 1, 2. 1, 2. Tanda koma 0. Yang C di sini, 65,5 persen. Sama dengan di sini, 65,5 perseratus. Sama dengan di sini, ini sudah 65,5. Kita tulis dulu seperti ini bentuknya. Di sini, sudah ada persepuluh. Di sini, satu angka di belakang koma akannya persepuluh. Selanjutnya, perseratus, perseratus, perseribu. Berarti, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanda koma 0,655. Lanjut untuk soal D, anak-anak. 12,5 persen. Sama dengan 12,5 perseratus. Caranya masih sama. 125 di sini. Ini sudah. Ini 125 perseripu. Ini, anak-anak. Ini, koma 5 ini artinya persepuluh. Ini sudah persepuluh. Perseratus, perseribu. Tadi, tiga angka di belakang koma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanda koma 0. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih, anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Sampai bertemu di video ibu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.